Hai, Bro Catur, saya akan membahas partai seru antara Irene Harisma Sukandar vs Chelsea Monica Ignatius Sihite dalam ajang GT 3.3W Tanpa basa-basi lagi, kita tonton permainannya Chelsea E4, Irene E5, Kuda F3, Ancam Pion E5, Kuda C6, Backup Pion E5, dari Ancaman Kuda Gajah C4, mengembangkan gajah Irene juga gajah ke C5, mengembangkan gajah Ini pembukaan Giuwacho Piano Pion C3, persiapan melakukan penyerangan Pion D2 ke D4, Ancam Gajah, dan Pion Kuda F6, Ancam Pion E4 Chelsea pun melangkahkan Pion ke D3, Backup Pion E4, dari Ancaman Kuda Pion A6, ada langkah bagus, Pion B7 ke B5, menyerang gajah Chelsea antisipasi Pion B7 ke B5, gajah mundur ke B3 Pion D6, buka jalur gajah Dan ada langkah bagus, gajah ke G4 Ancam Kuda dan Menteri Kuda D2, mengembangkan kuda Tetapi di satu sisi, kerugian bagi gajah Chelsea Yang tidak berkembang di awal permainan Sehingga Chelsea ketinggalan satu perwira yang tidak berkembang Sedangkan Irene, semua perwira sudah berkembang Irene Rokade Chelsea Rokade Pion H6 Mencegah kuda F3 ke petak G5 Yang dimana gajah dan kuda mengancam Pion F7 Benteng E1 Melakukan penguasaan jalur E Gajah E6 Irene ingin melakukan pertukaran gajah Chelsea tidak memakan gajah Melainkan gajah ke C2 Dan juga persiapan Pion B2 ke B3 Untuk gajah ke B2 Irene melakukan penyerangan Pion ke B5 Yang setelah itu Ada langkah bagus Pion ke B4 Ancam Pion Pion H3 Untuk mencegah kuda F6 Ke petak G4 Yang dimana kuda dan gajah Mengancam Pion F2 Yang dapat membahayakan pertahanan Chelsea Benteng E8 Penguasaan jalur E Kuda B3 Ancam gajah Ataupun persiapan Pion D3 ke D4 Melakukan penyerangan Melakukan penyerangan Irene tidak memakan kuda Melainkan gajah mundur ke B6 Chelsea melakukan penyerangan Pion ke D4 Ancam Pion Irene memakan Pion Dibalas Chelsea memakan Pion Kuda B4 Mengancam gajah Gajah mundur ke B1 Angkah yang unik bagi Chelsea Meskipun benteng yang terhimpit Tapi dua gajah Chelsea Ancam diagonal sayap Raja Irene Yang berbahaya Untuk kedepannya Pion ke D5 Ingin melakukan pertukaran Pion Chelsea tidak ingin pertukaran Pion Tapi Pion maju ke E5 Mengancam kuda Dan ingin mendesak pertahanan Irene Irene pun melakukan penyerangan Kuda ke E4 Yang di backup Pion Ini sangat mengganggu Bagi pertahanan Chelsea Untuk kedepannya Disini Chelsea tidak memakan kuda Oleh gajah Padahal untung satu Pion Bagi Chelsea Chelsea memilih melangkahkan kuda ke D2 Menambah ancaman kuda E4 Pion F5 Menambah daya backup kuda Chelsea menyelangkan Pion Karena sangat berbahaya Kuda di petak pusat Yang di backup Oleh dua pion Menteri memakan pion Plus ancam pion F2 Oleh menteri dan kuda Ini sangat berbahaya Bagi pertahanan Chelsea Chelsea pun memakan kuda Dibalas dimakan oleh pion Gajah memakan pion Benteng D8 Ancam pion D4 Oleh menteri Benteng Gajah Pion A3 Ansam kuda Menteri F7 Nah Walaupun kuda Iren Diancam pion Tapi kuda Chelsea juga Diancam oleh gajah Dan menteri Sudah bagaimana lagi Chelsea melangkahkan kuda ke D2 Untuk menghindar Dari ancaman gajah dan menteri Iren Tidak ada langkah lain lagi Bagi kuda Kecuali ke D2 Efeknya pun Berakibat fatal Gajah memakan pion Chelsea tidak memakan kuda Oleh pion Karena menteri dan gajah Iren Mengancam pion F2 Chelsea pun melangkahkan menteri ke F3 Kuda ke A2 Ancam gajah Menteri G3 Ancam jalur raja Iren ada langkah bagus Gajah E6 ke F5 Ancam gajah Yang dimana apabila gajah E4 Memakan gajah F5 Maka benteng Chelsea Dimakan oleh benteng Iren Tetapi Iren memilih memakan gajah Benteng memakan kuda Disini Iren melakukan penorbanan gajah Gajah memakan pion Skak menteri Kita lihat hasilnya Menteri memakan gajah Dibalas dimakan oleh menteri Skak Raja memakan menteri Benteng memakan kuda Skak Raja mundur ke G1 Gajah ke F7 Dengan maksud Mengancam gajah oleh benteng Benteng C7 Melakukan tekanan ke baris 7 Gajah G6 Ancam gajah Ini merupakan jebakan Apabila gajah E4 Memakan gajah G6 Maka benteng E1 pun gratis Tapi sudah bagaimana lagi Gajah Chelsea Tidak terselamatkan lagi Karena diancam oleh benteng Dan gajah Sedangkan backup gajah Hanya satu benteng saja Benteng C2 Tidak bisa bantu backup gajah Karena tidak ada posisi Backup gajah Bagi benteng Chelsea pun Mau gak mau Harus memakan gajah Iren pun Memakan benteng Skak Raja ke H2 Benteng F1 Untuk melindungi raja Dari skak Apabila benteng C7 Ke C8 Skak Benteng C6 Ancam pion Benteng F6 Ancam benteng dan gajah Benteng ke C8 Skak Benteng ke F8 Melindungi raja Dari skak Gajah ke H7 Skak Apabila raja memakan gajah Maka benteng F8 Dimakan oleh benteng C8 Raja pun ke petak F7 Benteng C7 Skak Raja F6 Benteng C6 Skak Raja ke E5 Benteng makan pion Iren juga benteng memakan pion Benteng B6 Ancam pion Benteng F2 Double benteng Ancam pion G2 Dan raja Benteng G6 Ancam pion G7 Dan melindungi pion G2 Dari ancaman double benteng Benteng F7 Melindungi pion Dari ancaman benteng Benteng B6 Ancam pion Raja ke D4 Benteng D6 Skak Raja C5 Ancam benteng Benteng D3 Benteng D3 Pion D5 Gajah E4 Benteng F4 Ancam gajah Gajah F3 Raja C4 Ancam benteng Benteng E3 Raja D4 Ancam benteng Benteng E2 Mengajak pertukaran benteng Dan disini pun Benteng memakan benteng Dibalas dimakan gajah Raja C5 Gajah D1 Benteng F1 Disini Chelsea menyerah Karena di akhir game Perwira gajah Versus benteng Yang pastinya Dimenangkan benteng Yaitu Iren Ditambah lagi Pion Iren Yang berada di petak hitam Berlawanan dengan gajah petak putih Sehingga sulit Untuk memakan pion tersebut Oleh gajah petak putih Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Subscribe And share video ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati